Yo, 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 jumpa lagi dengan saya Marzuki Mohamad a.k.a. Kill the DJ dalam Rap In News. Untuk episode kelima kali ini saya akan membahas tentang korupsi EKTP yang sedang jadi berita hangat dan menggembarkan karena menyeret nama-nama besar. Ya, saya yakin banyak sekali pemirsa yang jengkel dan geram mengalami repotnya ngurus EKTP ini. Seharusnya ngurus EKTP adalah masalah sepele. Eh kok malah menjadi sangat bertele-tele. Itu menunjukkan pemerintah kita tidak profesional, tidak becus dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Benar? Seharusnya kita sebagai rakyat berhak marah dan bisa melakukan kelas action atau gugatan kepada pemerintah. Dan tentu saja DPR sebab mendapatkan EKTP adalah hak konstitusi setiap warganegara. Betul? Baiklah, kita mulai saja Rap In News episode kelima kali ini. Let's drop the beat, yo! E-KTP, 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 E Tapi EKTP tak kunjung diterbitkan Ngurus EKTP anjing susahnya Blanko kosong, waduh kok bisa Padahal anggaranya pakai uang negara Uang negara itu dari pajak kita Setelah EKTP selesai dicetak Belum setahun dipakai kok rusak Seperti banyak proyek yang mangkrak Anggaran dibajak akhlak pejabat EKTP E-E-E-E-E-E-K-TP Jadi baik K-ETP E-E-E-E-E-E-K-TP Masih awil angbe leg-leg E-E-E-E-E-K-TP L Lower Ark Dr. E-E-E-E-E-E-E-K-TP E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-K-TP Malik ngaji Ingatnya KTP itu hak konstitusi Bagi seluruh warga NKRI Tapi negara gagal melayani Ternyata anggaranya dikorupsi Banyak nama besar disebutkan Para mantan dan anggota dewan Proyek EKTP jadi bancaan Triliunan uang negara dirugikan Dua periode merdu bernyanyi Raja sudah bosan janji-janji Dari hambalang hingga senturi Katakan tidak badahal korupsi EKTP Jadi bancaan E-KTP Mafia Anggara E-KTP Ikusungannya E-KTP Malik ngajinya Katakan sudah lama mengendusnya Kumpulkan semua bukti dan data Kenapa sidangnya tidak live saja Awas serangan balik para mafia Drama sidang bakalan panjang Pasti akan banyak manuver para dalang Apakah kasus akan menguap hilang Karena terlalu besar untuk dijatuhkan Politik bakal terkuncang Hebat Biarkan saja demi keadilan rakyat Brabat ahli stiku senayan bangsat Ayo dukung KPK semakin kuat Demikan wrap in news episode kelima kali ini Semoga bermanfaat bagi anda yang menyaksikannya Pesan saya Mari kita dukung terus gerakan pemberantasan korupsi Untuk keadilan dan Indonesia yang lebih baik Yang pasti proyek EKTP Yang berantakan membuat cita-cita Indonesia menjadi negara Yang modern harus ditunda dulu Bayangkan nomor KTP menjadi satu dengan pajak asuransi kesehatan Semacam BPJS dan lain-lain Malah konon server untuk menyimpan data EKTP ada di luar negeri Ini seharusnya bisa disebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri Oke Semoga rakyat Indonesia semakin pintar dan tidak gampang tertipu lagi Memilih pemimpin dan wakil rakyatnya di masa yang akan datang Baiklah saya Marzuki Muhammad aka Kill the DJ Undur Diri Silahkan komentar, kritik, dan saran Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai jumpa di episode wrap in news Jumat mendatang Tetap selalu jaga akal sehat Terima kasih dan salam Wrap in news